Dari judi online itu tidak langsung ke rekening daripada para jenderal itu Yang diperlukan itu kesadaran hukum, merasa melakukan tidak Kalau merasa ya cukup sadari, renungkan, kemudian berubah dan bertobat supaya bisa jadi orang besar Walaupun mereka sudah dipecak dari kepolisian dari jenderal, kalau dia sadar dan bertobat Masih bisa jadi lebih hebat lagi loh, misalnya dia jadi pencerama atau jadi pendeta Atau misalnya jadi toko masyarakat, jadi pedagang besar gitu loh, kan bisa Kan tidak harus jadi polisi toh, saya dari kulung jembatan bisa jadi pengacara Siapa yang sangka, orang saya dari kampung aja, belum pernah menonton TV, belum pernah denger radio Mulung belum ada listrik, datang ke Jakarta belum ngerti masyarakat, tapi bisa jadi pengacara toh Nah jadi hidup mati kita itu di tangan Tuhan Jadi percayalah dan sadari, jangan lagi mencari-cari kambing hitam Kalau memang merasa membunuh, merasa melakukan obstruction of justice, sudah langsung menyesal Jangan mau diprovokasi oleh pengacaranya yang tidak benar, misalnya gitu loh Lebih bagus ganti pengacaranya, minta sama saya pengacara yang baik, baik kusiapkan Bila perlu bayarnya dari saya Karena sesungguhnya saya tidak mau sebetulnya perdisambu itu dihukum mati Dari pribadi saya di luar pengacara ya Saya lebih mau perdisambu itu sadar dan bertobat Saya mau dia mendapatkan belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan Secara pribadi ya, ini di luar provinsi sebagai pengacara Saya ingin dia bertobat Saya ingin dia menyadari kesalahannya Itu yang saya inginkan Untuk apa dia harus mati Tapi karena dia terus melakukan kejahatan pembunuhan Mengajak orang-orang untuk ikut terseret Padahal orang itu tidak bersalah Mengakibatkan banyak yang mati Yang di PDDH maksud saya Banyak yang dimutasi Atau emosi Apa dia tidak sadar juga Lebih bagus dia sadar Jadi kalau ketemu sama perdisambu Salam sama beliau Bilang Kamu harus mencinta Ingin menyiapkan pengacara terbaik Dan jujur Buat kamu menyelamatkan Kamu bilang itu Ya